Intro Sahabat Hikmah, siapa yang tak kenal pisang goreng? Semua orang pasti pernah mencobanya. Meski terbilang receh, pisang goreng justru menyandang predikat baru sebagai makanan pencuci mulut terenak di dunia versi Taste Atlas. Intro Pisang goreng menduduki posisi puncak mengalahkan camilan dunia lain seperti churros dari Spanyol yang berada di posisi sembilan. Selain itu, pisang goreng juga menyalip donat dari Amerika Serikat yang hanya menempati peringkat ke-18 saja. Tak hanya buahnya saja yang bisa dibuat pisang goreng, di tangan kreatif Nurhayati, gedebok pisang dan bonggol pisang ternyata bisa diolah menjadi abon dan keripik lezat, menyaingi abon berbahan daging. Intro Padahal, bonggol dan gedebok pisang jarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Biasanya dibuang begitu saja, atau sebagai makanan ternak. Intro Padahal, keduanya punya banyak manfaat. Intro Selain pisang itu berpengaruh untuk kehidupan, manfaatnya dia juga banyak. Si pisang sendiri manfaatnya bagus, dan gedeboknya itu ternyata bagus untuk serat tubuh kita ya, yang mengalami hipertensi, jantung, pencernaan yang kurang bagus, itu dengan gedebok pisang ternyata karena seratnya ya, karena seratnya itu bagus untuk penyerapan. Ide untuk mengolah gedebok dan bonggol pisang muncul begitu saja, berawal dari coba-coba yang dilakukan Nur Hayati. Memanfaatkan limbah pohon pisang ternyata rasanya enak, sehingga Nur Hayati terpacu untuk menjadikannya sebagai ladang usaha. Nur Hayati lalu mulai membuat dan mengemas produk kuliner berbahan gedebok dan bonggol pisang racikannya. Berharap disukai pembeli, namun harapannya tak terwujud. Banyak orang yang mencicipi produknya justru merasa aneh. Mereka tak suka. Kalo teman saya yang satunya, dia merasa jijik. Karena dia ngebayangin, kok gedebok dimakan sih? Terus ngapain gue harus makan? Maaf ya Mbak Nur, gue buang gedebok lo. Katanya gak sempet gue makan, karena gue ngebayanginnya, itu kok gedebok lo ngapain bikin makanan? Ya ada sedikit don juga sih. Kok gini ya, apa bener ya? Sampai segininya gitu loh, maksud gue sampai apa bener ya? Sampai segininya mereka menganggap gedebok ini sebagai sampah gitu. Pengalaman pahit lainnya juga dialami Nur Hayati saat membuka stand bazar. Salah satu pengunjung bazar menolak dengan kasar untuk mencicipi olahan gedebok pisang miliknya. Bapak boleh coba dulu kok? Coba pak, boleh pak. Hal ini karena gedebok pisang biasanya digunakan sebagai alas memandikan jenazah. Sehingga dianggap tidak layak dimakan manusia. Mereka merasa gini, gedebok itu kan biasanya buat mandiin mait. Kenapa harus dibuat makanan gitu. Ibu ini berebutkan dong sama tukang mandiin jenazah. Kalau ada gedebok katanya. Yang seharusnya digunakan untuk memandikan mait, kenapa ibu bikin makanan gitu. Meski pandangan negatif dan penolakan terus-menerus dialaminya, Nur Hayati tidak berputus asa. Ia terus melangkah maju untuk memperkenalkan olahan produk berbahan gedebok dan bonggol pisang. Nur memiliki keyakinan, jika sudah waktunya kuliner gedebok dan bonggol pisang akan disukai pelanggan dan membuka banyak lapangan kerja. Awalnya sih sempat aneh, tapi kata orang tua saya, kata ibu saya, jaman dulu itu gedebong, bonggol gedebong itu bisa dimakan semuanya. Dulu lagi disayur, direndang, ditumis dan sebagainya gitu. Jadi saya dapat motivasi bukan hanya dari satu dua orang, dari ibuku, dari lingkungan sekitar. Di situ yang saya bilang, saya tidak ada sedihnya. Saya harus bangkit, saya harus bisa, dengan ini saya harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di lingkungan. Dalam menghadapi persoalan hidup, seorang muslim pantang menyerah dan menjadi lemah. Berserah diri kepada Allah SWT, karena hanya dengan kehendaknya lah semua masalah menemukan jalan keluarnya. Sebagai mana sabda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Hadis Riwayat Ibn Hibban Tak kena lelah mempromosikan produk olahan makanannya lewat berbagai cara, Nur Hayati justru mendapat respon positif dari anak-anak muda. Produk kuliner berbahan gedebok dan bonggel pisangnya, dianggap makanan kekinian yang cocok dijadikan kudapan. Otomatis penjualan pun meningkat. Nur mulai tak sanggup memenuhi orderan sendirian. Ia membutuhkan bantuan banyak tenaga. Alhamdulillah, Allah SWT telah mengabulkan cita-cita mulia Nur Hayati dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Besoknya lagi kita coba dari tengah bonggolnya si pisang itu kan sayang daripada dibuang. Kita coba lagi buat itu, buat abon. Ya, maklum pekerjaan ibu-ibu daripada harus ngerumpi, ngumpul-ngumpul, jadi kita buat aktivitas semaksimal mungkin, supaya mereka sambil tetap bercerita-bercerita, sambil ngobrol-ngobrol, tetap tangannya sambil bekerja yang bisa menghasilkan cuan. Saya nggak menyangka ya kalau produk ini bisa menghasilkan keripik sama cemilan yang enak, manis, gurih. Semoga aja ke depannya bisa mengembangkan buat masyarakat setempat. Nur Hayati merasa bersyukur karena hidupnya telah berubah menjadi lebih baik. Penghasilan yang didapatnya dari produk abon dan keripik gedebok pisang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahan baku berupa gedebok pisang dan bonggol pisang mudah didapat di sekitar tempat tinggal Nur. Kebetulan, dekat tempat tinggalnya ada kebun pisang milik warga. Biasanya, jika pisang sudah dipanen, menyisakan limbah yang cukup banyak. Tapi, semenjak Nur Hayati membuat olahan berbahan gedebok dan bonggol pisang, limbah itu kini jadi manfaat. Alhamdulillah, mas. Kalau gedebok pisang ini berlimpah. Banyak kita dapatkan walaupun memang harus pisang-pisang tertentu ya. Nggak semua pohon pisang, nggak semua gedebok pisang yang kita produksi. Kayak pisang kepok. Kalau pisang kepok itu semua bisa kita pakai. Dari akar, daun, bonggolnya, buahnya, sampai ke kulitnya. Pembuatan keripik gedebok pisang dimulai dari mengiris bahannya. Tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis. Selanjutnya, direndam dengan air garam selama tiga hari supaya getahnya hilang dan tidak membuat gatal. Barulah dimarinasi dengan bumbu rempah dan tepung untuk kemudian digoreng. Setelah matang, olahan berbahan gedebok pisang itu dimasukkan ke dalam spinner untuk menghilangkan sisa minyaknya, agar keripiknya garing dan renyah. Sementara proses pembuatan abon dimulai dari pengupasan bagian tengah bonggol pisang lalu dicuci. Barulah dikukus untuk selanjutnya diparup habis. Tambahkan bumbu yang terdiri bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, daun salam, serai, dan lengkuas. Bumbu selanjutnya ditumis. Masukkan parutan bonggol pisangnya, goreng sampai matang. Saya jual untuk keripik gedebong pisang per bungkusnya itu Rp15.000. Kalau untuk abonnya itu per toples itu seharga Rp35.000. Kita kemarin penjualan dalam dua minggu itu bisa dapat Rp2.000.000 sampai Rp5.000.000. Tapi itu produknya gabungan, enggak satu saja. Bagaimana? Tertarik untuk ikut menjadi wira usaha kuliner berbahan gedebong dan bobel pisang? Jika tertarik, Nur Hayati yang tinggal di Depok bersedia untuk mengajarkannya. Jika tertarik, Jika tertarik, Jika tertarik, Jika tertarik.